Dan pemerintah untuk mengetahui lebih lengkap terkait agenda sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan perencana Brigadir Yosua. Sudah ada rekan Maria Gabriel bersama juru kamera Chandra Gian. Selamat siang, Gabby. Apa saja agenda sidang perintangan penyidikan kasus Brigadir Yosua hari ini? Ada berapa terdakwa dan juga saksi yang akan dihadirkan? Baik Rolando, untuk sidang pada hari ini terdapat lima terdakwa yang dihadirkan, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Arief Rahman. Sidang dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria sudah dimulai sejak pukul 10 tadi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada pun saksi yang dihadirkan untuk sidang dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria adalah Irfan Widianto dan Cuk Putranto. Sebelum sidang dimulai, Jaksa Penutut Umum meminta untuk para saksi disumpah terlebih dahulu karena Cuk Putranto akan menjalani sidang di ruang sidang 3. Cuk Putranto akan duduk sebagai terdakwa bersama Baikuni Wibowo masih dengan agenda untuk mengerangkan keterangan saksi. Saksi yang dihadirkan untuk sidang mereka adalah ahli dari Puslafor dan seorang teknik CCTV bernama Afung. Kemudian pada hari ini juga diagendakan sidang untuk terdakwa Arief Rahman yang menghadirkan saksi dari Puslafor. Demikian Rolando untuk agenda sidang pada hari ini. Ya baik, Gaby. Lantas ada fakta terbaru apa saja yang terungkap dari jalannya sidang sejak pukul 10 pagi tadi? Sejak pukul 10 tadi, Irfan sendiri mengaku dia mengenal dengan beberapa terdakwa yang hadir. Kemudian dalam persidangan, Irfan juga mengatakan bahwa dirinya berada di komplek Polri atas permintaan dari kanitnya, yaitu AKBP Ari Cahya pada hari kejadian yaitu pada tanggal 8 Juli 2022. Hanya saja dia tidak berada di rumah atau di dalam kediaman rumah dinas dari Ferdi Sambo. Kemudian Irfan juga dalam persidangan mengatakan bahwa setelah tanggal 8 Juli dirinya pernah dihubungi oleh atasannya. Pada tanggal 9 Juli, kala itu komunikasinya, ia diperintahkan untuk menghadap ke komplek Polri Duren III untuk menghadap Agus Nurpatria. Kemudian saat bertemu dan melapor, Irfan juga mengatakan bahwa dirinya dirangkul dan diarahkan ke CCTV di depan Gapura untuk mengambil CCTV tersebut. Pihak Jaksa Penuntut Umum kemudian bertanya kepada Irfan, karena ada banyak bagian dari CCTV. Irfan kemudian mengatakan bahwa dia diminta untuk mengambil dari DVR CCTV tersebut. Demikian Rolando. Baik, Gabby, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kami nantikan update dari Anda selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda.